Intro Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Sejuta Kisah Berikut adalah sebuah kisah nyata misteri yang dialami oleh seorang ibu yang diajak jalan-jalan ke kota suci Mekah oleh jin muslim Dan bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja, kali ini kami sudah kedatangan narasumber seorang ibu yang tidak mau disebutkan namanya yang merupakan subscriber setia sejuta kisah yang akan menuturkan kisahnya diajak jalan-jalan ke Mekah oleh jin muslim Monggo silakan ibu Assalamualaikum Wr Wb Begini kisahnya Kejadian ini terjadi pada tahun 2019 awal pada saat aku mulai niat lagi berangkat ke daerah Sumatera untuk melakukan suatu pekerjaan Seperti biasa, aku berangkat dengan niat yang baik dengan niat yang tulus untuk mencoba lagi hidup di rantau setelah bertanya-tanya dan berjumpa dengan kawan akhirnya aku dapat pekerjaan di daerah Sumatera berangkatlah aku ke daerah itu sampai sekarang aku merasakan bahwa perjalanan spiritual religiku itu adalah perjalanan yang di luar nalar memang sungguh sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata tapi aku merasa bahagia sekali itulah pengalaman yang pernah aku alamin di luar nyata dan tidak tapi sungguh benar amat sangat terjadi sampai aku kalau berdoa aku selalu bermohon ya Allah mungkin gak ya orang-orang seperti aku ini bisa sampai ke sana orang-orang yang pendosa seperti aku ini yang masih banyak dosa dan tanggung jawabnya yang belum terselesaikan bisa gak ya pergi ke rumahmu ke tempatmu yang indah itulah hayalan-hayalanku hingga pada suatu hari di saat aku sudah pulang kerja dan beristirahat kejadian mistis di luar nalar itu pun terjadi Alhamdulillah aku dapat tempat yang layak dapat pekerjaan yang layak dengan lingkungan yang baru yang baik dan semuanya mendukung sebagai warga baru sebagai penduduk baru yang dari luar kota datang ke daerah Alhamdulillah aku diterima dengan sekelilingnya baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan keluarga-keluarga tetangga-tetangga di sebelah aku pada saat aku mulai memejamkan mata tiba-tiba kupingku ada yang memanggil bangun kamu dan ikut denganku aku kaget dan aku terkejut pikir siapa orang ini tiba-tiba ada di dalam kamarku dengan sedikit berani aku membuka mataku dan melihat astagfirullahaladzim aku menyebut orang itu tinggi besar dengan memakai jubah hitam tapi mata muka dan hidung itu tidak kelihatan hanya cahaya aja tapi semuanya jubah hitam karena aku agak ragu dan agak sedikit takut akhirnya orang itu membopong aku tanpa berkata-kata lagi aku dibopong dan dibawa terbang sungguh di luar nalar hingga sampai sekarang aku selalu berharap untuk bisa pergi ke tanah suci dan di dalam perjalanan spiritual aku itu aku sudah merasakan tiga kali pergi ke kota Mekah ya khususnya di depan kaabah itu aku sudah tiga kali berdoa aku gak mengerti apakah kalau seandainya kita itu bisa datang ke kota Mekah dalam dunia lain maksudnya dalam alam mimpi antara sadar atau tidak apakah mungkin roh kita itu sudah sampai ke sana walaupun jiwa atau raga kita itu belum sampai tapi sungguh yang aku rasakan itu serasa benar-benar aku sudah berada di kota Mekah khususnya di depan kaabah benar selang berbapak kemudian aku dibangunkan lagi karena itu pun tidak bisa tidur namanya juga di luar nalar antara iya dan tidak aku dibangunkan aku dibilangin kamu harus jalan ke atas naik ke atas yang tingkat tinggi itu ini perintah katanya aku bilang aku disuruh apa lagi pak aku kan sudah ke sana tadi diajak bapak udah memohon dan meminta di depan kaabah itu aku sudah minta segalanya pak apalagi pak yang harus aku lakukan udah cepat sana naik katanya aku akhirnya nurutin aku naik ke tangga itu tinggi sekali aku gak ngerti ada dimana terus orang yang tinggi besar itu dengan suara menggelegarnya berbicara nanti kamu lihat ke langit katanya nanti kalau semua di langit itu ada yang keluar kamu harus menyapanya ya kamu harus salam katanya aku gak ngerti ya aku akhirnya ngelihat aja tuh di langit tiba-tiba subhanallah dari langit itu keluarlah lafal-lafal Allah ada bacaan Allah ada bacaan Muhammad ada bacaan nabi-nabi dan rasul-rasulnya itu timbul semua aku bingung ya apa yang harus aku lakukan aku cuma mendongak aja terus kata orang yang tinggi besar itu dengan suara menggelegar berkata udah cepat salam-salam mereka semua ingin menyapamu katanya mereka semua ingin berkenalan denganmu mereka semua ingin tahu siapa kamu akhirnya aku langsung menyapa assalamualaikum ya Allah assalamualaikum ya Muhammad assalamualaikum ya Nabi semuanya aku sebutin satu-satu hingga selesai dan akhirnya aku disuruh turun kembali dan tiba-tiba aku sudah kembali lagi ke kamarku kegiatan hari-hari dilalui dengan bekerja kegiatan rumah bertetangga silaturahmi bercanda ibadah tidak tinggal hingga kadang-kadang di saat bengong di saat ngelamun berpikirnya ketinggian ya ketinggiannya sih yang masuk akal aja maksudnya berpikir untuk bisa pergi ke Mekah kadang hayalanku terlalu tinggi dan hingga pada saat menjelang subuh aku tersadar ya aku terbangun aku bilang astagfirullahaladzim apalagi sih yang datang sama aku jujur memang aku punya kepekaan yang tajam aku bisa mendengar aku kadang bisa melihat dan merasakan tapi untuk yang kali ini ini seguh di luar nalar perjalanan religi yang memang benar-benar amat sangat membingungkan bagi aku tapi di saat itu juga aku tidak berani aku menangis sejadi-jadinya aku bilang tolong pak tolong jangan tinggalkan aku disini pak aku takut aku belum berani pak aku gak pantas pak aku masih banyak dosa pak aku begitu bilang dengan orang yang tinggal besar itu tapi orang yang tinggi besar itu tetap bersikeras agar aku berada di situ akhirnya karena aku merontak-rontak ingin pergi dari situ dia membuat kaca jadi ada Kak Bah di tengah aku di depannya dan di sekelilingnya itu dikasih kaca besar agar aku tidak bisa lari kemana-mana terus dia bilang kan sudah dibilang ini perintah kalau kamu mau nangis nangislah kalau kamu mau memohon memohonlah kalau kamu minta-mintalah inilah tempat yang kamu inginkan akhirnya aku memohon aku gak tahu tuh aku minta apa sampai aku nangis dan pingsan-pingsan dan tiba-tiba aku sudah digendung kembali dibawa lagi ke dalam kamarku aku terkencuk terus bapak yang tinggi besar itu bilang sudah tenang istirahat dulu nanti sebentar lagi kamu akan dipanggil lagi terus besoknya aku melakukan kegiatan seperti biasa tapi kayak ada yang mengganjal ya terus aku berpikir apakah ini jawaban dari doa-doa aku karena aku ingin pergi ke kota Mekah ingin bertemu rumah Allah ingin sujud dan curhat disitu tapi aku merasa aku tidak ada daya kemampuan apa-apa tapi tiba-tiba entah dari mana atau-atau izin Allah itu seperti apa aku gak ngerti ada aja jalannya aku bisa berangkat ke Mekah dengan perjalanan religi yang seperti itu sungguh di luar nala hingga pada suatu tempat tibalah aku di tempat itu dan orang yang tinggi besar itu langsung melemparkan aku lemparkannya aku dengan sekuat tenaga peruk aku jatuh terus orang yang besar itu berkata ini perintah kamu harus berada di depan sini dulu kalau kamu mau nangis nangislah kalau kamu mau meminta memintalah kalau kamu mau marah marahlah apa yang bisa kamu ungkapkan ungkapkanlah di depan situ ya aku kaget dong ternyata yang aku lihat di depan aku itu adalah suatu kaabah tempat yang aku rindukan kota Mekah yang aku rindukan Masya Allah Subhanallah kata aku antara senang dan bahagia bingung cemas dan takut ya aku merasa bahwa pada saat itu aku sudah diajak berjalan ke kota Mekah dengan jin islam itu ya aku anggap aja itu jin islam ya entah jin islam atau malaikat aku tidak paham yang jelas orangnya tinggi besar berjubah hitam dengan mukanya yang bercahaya aku sudah diajak ke situ walaupun dilempar disuruh berdoa dan tidak boleh pergi kemana-mana sampai akhirnya dibalikin lagi ke kamar terus disuruh naik lagi ke tingkat yang tinggi melihat langit dan menyapa semua yang ada di langit itu walaupun yang keluar hanya tulisan lafal-lafal Allah Muhammad dan lain-lain dan aku menyapanya itu merupakan suatu perjalanan religi yang amat sangat singkat menyenangkan dan membingungkan aku tidak mengerti huwa huwalam tapi rasanya walaupun seperti itu aku merasakan perjalanan itu sungguh amat sangat menyenangkan walaupun di luar nala jadi dari kesimpulan yang pernah aku alamin aku berkeyakinan dan beranggapan bahwa kalau kita punya suatu cita-cita keinginan yang baik atau apapun niatkanlah insyaallah Tuhan akan mengabulkan walaupun belum secara nyata tapi di luar yang tidak nyata pun dia akan kabulkan kalau memang niat dan tujuan kita itu baik karena aku yakin yang namanya hal goib itu ada yang namanya hal goib itu bisa terjadi tinggal bagaimana Tuhan akan membuat kita seperti apa ya aku anggap aja itu perjalanan religi di luar nalar yang bisa membuat aku bahagia sampai sekarang di saat usiaku yang sudah kepala lima lebih aku cukup bahagia ya walaupun belum sampai ke tempat itu tapi aku merasa aku sudah datang ke sana walaupun di luar nalar di luar yang aku bayangkan ya aku anggap aja semuanya itu karunia dari Tuhan semoga suatu saat gelap bukan hanya dalam mimpi atau dalam dunia lain aku bisa mengunjungi ke Abah atau Mekah semoga suatu saat aku bisa mendatangi tempat itu dengan kondisi yang real yang nyata dengan kondisi yang sudah siap lahir dan batin tidak lagi merasa takut tidak lagi merasa penuh banyak dosa dan lain lain karena jujur untuk saat ini aku sudah menjadi orang yang lebih ikhlas orang yang lebih sabar dan aku sudah hijrah sejak tahun 2000 2019 sampai saat ini semoga suatu saat Tuhan bisa mengambulkan permintaan aku untuk bisa datang ke tanah suci secara nyata terima kasih juga untuk segala apa ya kalau aku bilang support dari kawan dari semua yang sudah percaya dengan ceritaku ini walaupun di luar nalar tapi yakinlah kalau kita punya keinginan pasti suatu saat Tuhan akan mengambulkan percayakanlah semua pada kekuatan doa dan Tuhan dan yakinkanlah yang baik-baik yang indah-indah yang bagus-bagus mintalah sebanyak-banyaknya seluas-luasnya sebesar-besarnya pada Tuhan hingga suatu saat Tuhan pasti akan mengambulkan keinginan kita itu aja sih mas perjalanan mistis religi aku yang di luar nalar karena ini mau masuk bulan puasa ya jadi pengalaman kisah mistis religiku yang aku simpan selama ini aku curahkan di dalam sejuta kisah hawa walam boleh percaya boleh tidak tapi inilah pengalaman yang aku alami diajak jalan-jalan ke kota suci dengan orang yang tidak aku kenal tapi aku bahagia inilah kisah aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk ibu yang sudah menceritakan kisah mistisnya dan untuk anda yang belum masih kita tunggu lewat email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA Admin durasi bebas dan jangan lupa berikan komentar anda like share video ini subscribe channel sejuta kisah dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa